Allah berfirman Bertobatlah kepada Allah Kalian semuanya Wahai orang-orang yang beriman Niscaya Allah Niscaya kalian menjadi orang yang beruntung La'allah di dalam Al-Quran Itu bukan littaraji Tapi littahakuk Bukan semoga Tapi niscaya kamu menjadi beruntung Jika kamu menjadi orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Ya ayu alladina amanu Tubuh ilallah Taubatan nasuha Asya rabbukum an yukafir Ankum sayyadikum Wahai orang yang beriman Bertobatlah kepada Allah Dengan taubat yang sebenar-benarnya Taubat yang sebenarnya Yaitu menyesali Atas kesalahannya Langsung dia beranjak Dan meninggalkan perbuatan Yang salah tadi itu Kemudian tidak berniat Untuk kembali mengulangi Selama hidup sampai mati Jika ada keterkaitan Dengan hak manusia Taubatnya adalah Mengambilkan hak mereka yang diambil Atau harga daripada Barang yang ia ambil Atau meminta halalnya Jika berhubungan dengan Ghibah Atau mengadu domba Maka kamu harus meminta maaf Kepadanya Taubatlah dengan taubat yang sebenarnya Niscaya Tuhan kalian akan mengampuni dosa kalian Dan kalian akan dimasukkan surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Nah ternyata orang yang maksyat bisa masuk surga Asal taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Allah Membentangkan tangannya di malam hari Dalam arti siap menerima Untuk taubatnya orang yang berbuat salah di siang hari Membentangkan tangannya di siang hari Siap menerima Taubatnya orang yang berbuat salah di malam hari Kapapun dia berbuat salah bertobat kepada Allah Allah siap menerimanya Hanya taubat syirik Yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yagfiru yashraqa bihi Wa yagfiru maduna dalika Liman yashraqa Allah itu tidak memaafkan dosa syirik Tapi setelah syirik Allah ampuni Bagi yang Allah kehendaki Jika Allah tidak menghendaki Ya berarti harus masuk neraka Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. juga bersabda Man ahsana fima bagi Hufirallahumma mabab Siapa orang yang melakukan kebaikan di sisa umur Maka Allah ampuni Di daripada yang berlalu daripada umur Kalau dia niat memperbaiki amalnya Di sisa umurnya Yang berlalu dari umur-umurnya Yang salah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi waman asa afima bagi Siapa orang yang mengisi sisa umurnya dengan berbuat salah Maka Allah akan bersiksa Karena dosa yang berlalu dan yang akan datang Nah karena itu Jangan main-main ada di sini Niatkan sisa umur kita Untuk semakin dekat kepada Allah Tidak mengulangi dosa kita Meningkatkan taqwa dan taat kita kepada Allah subhanahu Nah karena itu Barengi taubatnya kamu itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Apalagi di waktu-waktu Akhir malam Waktu sahur kamu Jangan merokok, kopi, nonton TV, sepak bola Banyak istighfar Nah taubatnya kamu Buktikan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersihkan puasa kamu Dari main-main Dari omongan kotor Dari ribah Dari adu domba Dari bohong Dari sombong Dari ria Dari bangga diri Dari ucapan-ucapan palsu Itu semuanya bersihkan puasa kamu Sayang Udah lapar Udah haus Tapi gak dapet pahala Emangnya mau Inti bekerja gak dapet gaji Susah payah Tapi tidak dapet pahala Malah masuk neraka Karena itu Nabi SAW Menlam yada gaulazur Wal amal abih Siapa orang yang kuasa Tidak meninggalkan ucapan palsu Dan berbuat palsu Artinya Berbuat maksiat Omongan yang tidak baik Yang tidak dirudukan Allah Allah tidak peduli Tidak diperlukan lagi Kamu ninggalkan makan dan minum Kenapa? Karena kamu telah membatalkan Pahala Ibadah kamu Dengan ucapan yang tidak baik Dan perbuatan yang tidak baik Jadi itu Jaga Jangan hanya sekedar Perutnya aja Dijadar dimakan Matanya dijaga Daripada melihat maksiat Palingan yang jaga Daripada mendengarkan maksiat Bahkan kalau perlu Pikiran kamu Jaga Daripada Memikir yang tidak diritai Allah SWT Itu namanya puasa Benarana Mudah-mudahan InsyaAllah Allah terima puasa kita Amin Ya Rabbil Alamin Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati